Kementerian Agama Kota Kendari menunggu daftar nama-nama calon haji daerah Sulawesi Tenggara tahun 2023 yang akan diumumkan pihak Kementerian Agama Pusat. Daftar calon haji dari Kementerian Agama tersebut merupakan kuota real calon jemaah haji Indonesia termasuk Sulawesi Tenggara yang akan diberangkatkan melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci, Mekah, Arab Saudi. Kepala Seksi Bidang Haji dan Umroh Kementerian Agama Kota Kendari Sunardin menjelaskan jumlah calon haji untuk daerah Kota Kendari nantinya sangat bergantung dengan besaran kota yang diberikan Kementerian Agama Pusat. Yang pasti pemberangkatan calon haji tahun 2023 berlangsung normal tanpa ada pembatasan usia. Kebijakan itu berlaku pasca pemerintah Arab Saudi mencabut pembatasan kota haji akibat wabah pandemi COVID-19. Arab Saudi dalam wakil dibagi dari Kementerian Agama kemudian Kementerian Haji Arab Saudi telah dilakukan tentang kuota haji Indonesia. Jadi kembali normal 100% tanpa pembatasan usia. Itu artinya bahwa penyerahan tahun 2023 ini akan kembali normal seperti tahun-tahun sebelumnya, 2009 kemarin. Jemaah calon haji yang tertunda melaksanakan haji tahun 2020, 2021, dan 2022 akan menjadi prioritas pemberangkatan tahun ini. Kementerian Agama Kota Kendari mendata ada 140 lebih calon haji yang tertunda akibat pembatasan usia dan kurang lebih 100 calon haji yang tertunda karena adanya pembatasan kuota. Dari Kendari Tim Liputan Sultra TV melaporkan.